Halo guys kembali lagi bersama Darren di sini dan di video kali ini kita akan review mobil Project Otnaz terbaru DCD di Abdul versi 1.7 atau versi 1.8 mendatang guys infonya sih besok ya jam 12 siang untuk match-nya Otnaz itu dirilis ya kan Wah untuk match-nya adalah stiker ya guys bukan baju jadi kita akan mencoba ketika Bobby Project Otnaz dulu ini aja ya guys sebelum dirilis guys kira-kira manakah yang terbaik mana yang paling kencang atau to speed paling tinggi yuk kita tonton videonya sampai habis kita seperti biasanya untuk tes akselerasi sampai to speed Oke sebelum kita lanjut videonya jangan lupa tekan like video ini subscribe channel ini dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya YouTube membership sudah dibuka yang mau join silahkan join guys Terima kasih buat kalian sudah mendukung channel ini nggak usah lama-lama kita langsung aja mulai guys Oke guys mobil yang pertama ada BMW 3 Series 3 di Ganoi F30 big special tahun 2018 dan ini varian M sport ya guys Sekarang kita lihat di sini kapasinya bisa dibuka tutup di bagian headlamp di sini sudah 3d ya guys dan LED semua ada DRL termasuk lampu scene udah LED tidak ada fogland ini pampernya seperti ini ya guys ada tambahan untuk splitter ya yang model itu karbon di bagian grill atas bawah sudah 3d ya di sini Oh ternyata bukan intercooler ini grill atasnya udah 3d ya guys warnanya itu hitam untuk mesinnya seperti apa ya kayak gini guys untuk tampilannya ya kan ini tuh pakai mesin 2000 CC 4 cylinder turbo charge B48 guys nggak ada cover cup mesinnya Sekarang kita lihat di bagian sampingnya tuh kayak gini guys BMW 330i F30 big specials untuk veloknya ini sudah diganti tapi modelnya itu bukan celong guys untuk rem kalipernya ini ada tulisan apa ya guys ini kayaknya punyanya brembut tapi tulisannya itu diplesetin untuk spionnya ini warna hitam ya guys tinggalkan dengan lampu scene di bagian bawah di sini ada lipsnya juga ya guys splitternya ini modelnya tuh carbon door handle sewarna bodi di sini tuh ada tulisannya garage one ya guys inspirasi motifnya itu dari Instagramnya pola.gk5 sekarang kita lihat di tampilan belakangnya kayak gini guys BMW 330i F30 lampu belakangnya ini sama kayaknya standar tapi mikanya itu digelapin kayak gini guys lampunya itu di smoke ya udah LED semua ada emblem 330i di atas ini tuh ada ini ya guys ya spoilernya terus di bagian bumper itu ada satu lubang knalpot di sebelah kiri gila ini knalpotnya besar banget dan bisa beraktak-tak guys disini ada spoilernya juga ya high most of land ada sunroofnya guys dan kita lihat lebih detailnya mesinnya tuh kayak gini selanjutnya disini ada Toyota Kijang Innova Venturer Peak Special tahun 2019 kita coba ngintip ya di bagian mesinnya tuh kayak gini dia pakai mesin 2400 cc 4 silinder inline turbo diesel 2GD FTV oke kita langsung aja review exteriornya perbedaannya itu apa sama Venturer yang biasa guys di bagian headtime disini ada sedikit perbedaannya yaitu bagian DRL yang aslinya itu kan DRL nya titik-titik ya tapi disini jadi dua garis gini guys lampunya itu LED projector di bagian bawah untuk lampu sein dan juga fog lamp sama dengan yang asli tidak ada body kit atau splitter apapun di bagian grill atas sama bawah disini udah 3D tapi kenapa ada bolongan ya terus untuk mesinnya seperti itu sekarang kita lihat dari tampilan sampingnya inspirasi modifnya itu dari Instagramnya black 2GD di bagian velgnya tuh kayak gini guys model itu celong ya tapi celongnya itu seperti chrome ya glossy kayak gitu terus untuk rem kalipernya warna merah untuk spionnya door handle window line dan lain-lain di sini ada aksen chrome ya guys sama seperti yang asli perbedaannya dikit ya guys di bagian bawah itu ada aksen chrome dan juga glending hitamnya ini ciri khas crossover karena ambil varian dari Venturer sekarang kita lihat di bagian belakangnya lampu belakang disini kurang lebih seperti yang full spec tapi yang full spec itu kan lampunya bening ya guys kalau ini lampunya itu mikanya orang merah disini udah LED semua ya guys termasuk lampu sein nggak ada taringnya disini itu ada tulisannya Innova ya emblem Innova dan juga Venturer platomernya juga nggak ada covernya guys di bagian bawah disini ada reflektor dan juga lubang kenal boardnya disini bisa jomi-jomi ada stiker throttle elite terus di bagian atasnya itu ada spoiler high most top lamp menariknya ya spoiler yang ada di atas ini kenapa jadi bolong kayak gini ya guys dan sisanya sama aja ya selanjutnya disini ada Fox Beacons Kiroko Airpik spesial tahun 2013 untuk mesinnya seperti ini guys ini mobil rendah banget ya guys ini pakai mesin 2000 CC 4 cilinder turbo ya PSI sekarang kita langsung aja review untuk perbedaannya apa sama Kiroko Air yang biasa guys ini punya Sony William ya atau Siroko di bagian headlamp disini sudah 3D guys lampunya itu LED projector lampu seni itu halogen di bagian sebelahnya disini itu ada fog lamp atau DRL gitu di bagian grillnya itu udah 3D ya dan disini ada splitternya nggak kelihatan aksen karbonnya ya di bagian kap mesin itu ada covernya sekarang kita lihat di bagian sampingnya kayak gini guys inspirasi motifnya itu dari akun Instagram Siroko.r di bagian velgnya bukan celong ya guys ini velgnya itu warnanya putih ada tulisan race untuk rem kalipernya itu brebo orang merah untuk spionnya disini bukan karbonnya kayaknya ya orang hitam ada lampu scene door handle sewarna bodi di bagian bawah juga ada splitternya juga ya kelihatan kayak ada aksen karbonnya di sini tuh ada tulisannya apa ya guys 4G motorsport guys ini tiga pintu hatchback ya sekarang kita lihat di bagian belakangnya Fox Beacons Kiroko Airpik spesial lampu belakang disini sama kayak yang asli ya guys kayak gini guys lampu belakang belum 3D dan lampunya itu LED semua ya termasuk lampu scene dan lampu mundurnya nggak ada emblem Skiroko tapi disini tuh ada emblem tambahannya guys tulisannya itu apa ya Matrix atau apalagi itu nggak jelas nah di bagian bumpernya itu ada dua lubang kenal port guys ini tuh bisa beraktak-taknya sama seperti BMW F30 big spesial juga guys wiper belakang ada spoiler high most top lamp dan di bagian atapnya itu ada sandroofnya ya cuma ketiga ini saja ya guys mobil Project Otna speak spesial selanjutnya kita coba tes akselerasi dan untuk tuningnya ini masih standard ya maksudnya belum di upgrade ini itu guys kita coba ya tes aksel kira-kira manakah yang paling kenceng selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati